Baik teman-teman, ini adalah Excel untuk hitungan PPH21, Tech Home Pay, BPJS Kesehatan, BPJS TK, dan jurnal akutansinya. Ini dalam satu paket Excel ya. Jadi biar gampang. Jadi selama ini kan banyak orang masih bingung perhitungan PPH21 yang betul-betul rinci, yang betul-betul jadi gitu, termasuk hitungan DTP. Nah di sini akan saya jelaskan mengenai detailnya. By the way, video ini dibuat khusus untuk Excel dengan judul R1 ya guys. R1, jadi revisi 1. Kalau dia sudah R2, R3, dan seterusnya, itu berarti ada perubahan. Nah apa aja yang berubah nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi yang di bawah nanti ya, di deskripsi dari video ini. File ini ada di Google Drive ya teman-teman, nanti saya kasih linknya di deskripsi, tinggal di klik download filenya dari situ. Oke. Oke, pertama-tama teman-teman lihat di versinya. Ini Excel-nya yang langsung kita buka. Di versinya di sini. Ini versi R1, tanggal 21 Juli 2021. Oke. Notes-nya sebagai berikut. Pertama adalah update untuk BPJS dan jurnal akuntansinya. Oke, jadi ada update dari BPJS dari versi sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu versi sebelumnya sih nggak ngerti. Jadi ada update untuk BPJS-nya dan jurnal akuntansi sudah lebih rinci sekarang. Terus ada update untuk take home pay-nya. Jadi ini betul-betul take home pay yang betul-betul take home pay gitu. Dikurangin dari BPJS-nya. Nah ini terbatasnya hanya baru bisa untuk satu bulan saja ya teman-teman. Belum bisa untuk akumulasi dari sepanjang satu tahun. Karena sulit tuh. Satu bulan aja udah susah gitu. Jadi teman-teman kalau mau ganti bulan, ganti aja. File yang sama, di-copy, di-paste-kan, diganti judulnya jadi bulan berikutnya gitu. Hitungannya satu bulan aja. Terus ini baru bisa untuk pegawai tetap. Belum bisa untuk pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Jadi belum saya sempurnakan pelan-pelan ya. Terus teman-teman cukup isi yang warna hijau saja ya. Hanya warna hijau yang bisa diubah. Yang lain tuh rumus jangan di-edit. Kalau di-edit rusak dia. Oke. Oke. Kita mulai di sheet A, sheet yang pertama, klien isi ya. Jadi teman-teman cukup isi yang warna hijau. Oke. Yang warna hijau ini. Namanya siapa. Statusnya ini apa. Nah. Pilih pegawai tetap. Kalau bukan yang lain belum ada hitungannya. Tapi sudah bisa dipilih. Terus gaji sebulannya berapa. Ini gaji pokok. Oke. Terus disini bisa dibuka nih. Nah. Jadi tunjangan PPH ini kalau dia pakai metode gross up. Kalau enggak, enggak usah. Nah tunjangan A. Ini contohnya tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan asuransi, tunjangan apapun gitu. Taruh disini semua. Tunjangan-tunjangannya. 1, 2, 3, 4. Terus ini bonus. Jadi kalau ada bonus yang sifatnya rutin. Yang bukan THR. Taruh disini juga. Dia jadi tunjangan ya. Jadi total tunjangan lainnya disini. Ini rumusnya. Oke. Nah. THR atau bonus tahunan yang sifatnya setahun sekali aja. Itu taruh disini. Karena hitungannya khusus nanti. Oke. Yang lain sudah rumus semua. Nah. Ini warna hijau. Ini sebenarnya adalah rumus atau isi klien gitu ya. Rumus itu sudah otomatis dari sheet yang kedua. Sheet berikutnya. Tapi ada orang yang, klien yang cuma kasih data aja. Nilai THT-nya atau JHT-nya sekian gitu. Yaudah. Langsung masukin nilai angkanya. Tapi kalau nggak. Nanti kita mesti lari ke BPJS dulu. Oke. Kanan ke kanan. Nah. Yang kuning ini adalah total PPH21 sebelum DTP ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa ada DTP sampai akhir masa. Masa akhir Desember 2021 ini. Kalau gaji di bawah 200 juta. Maka dia dapat DTP. Nah. Ini otomatis. Ini otomatis. Jadi nanti disini akan keluar nilai DTP-nya berapa. Berapa nilai DTP-nya keluar. Terus disini adalah PP21 setelah DTP. Inilah yang dibayar ke DJP online nanti. Dibayar ke pajak. Terus ini adalah potongan BPJS kesehatan 1%. Nah. Ini tag home pay. Paham ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat ke BPJS-nya. Nah. Ini masih diisi. Jadi BPJS ini juga sama masih 1 bulan dulu. Jadi baru teman-teman isi di 1 bulan aja nih. Sampai disini gitu. Ini bulan Juli 2021. Oke. Nama ini sudah otomatis. Langsung lari ke tadi itu. Yang warna hijau diisi. Warna hijau adalah upah yang dilapor di BPJS. Kadang-kadang berapa upah sesungguhnya dibandingkan upah yang dilapor di BPJS itu berbeda. Karena mungkin mau lebih simple, lebih gampang gitu ya. Karena kan kalau gaji berubah-ubah BPJS juga bingung. Jadi isikan disini berapa nilai upah yang dilapor di BPJS. Maka semua sudah otomatis. Nah disini masih diisi. Masih diisi. Disini masih pilih yes atau no. Jadi. Ini ada JHT, JKM, JKK, dan JP. Tidak semua perusahaan itu mengambil keempat-empatnya ini. Ada perusahaan yang cuma ambil tiga. Ada perusahaan cuma ambil dua. Dan kombinasi bisa beda-beda. Gitu. Oke. Jadi kalau ini pilih no. Maka otomatis dia tidak ikut program disini. Oke. Kalau dia pilih yes. Maka disini ada angkanya. Oke. Paham ya teman-teman. Nah. Jurnal akutansi disini. Ini jurnal akutansinya. Ini ketika mencatat beban gaji. Jadi ketika gaji itu sudah direncanakan. Sudah dibikin. Sebelum dibayar di jurnal dulu seperti ini. Jurnal akutansinya. Oke. Nanti ketika bayar BPJS jurnalnya ini. Bayar BPJS TK jurnalnya ini. Paham? Nah. Untuk gaji nanti tinggal hutang gaji pada bank aja kalau bayar gaji ya. Oke. Nah. Beban gajinya 100%. Beban BPJS itu 4%. Ini adalah beban BPJS perusahaan. Ini boleh dikreditkan ya. Boleh dibebankan. Beban BPJS TK itu 6,24%. Ini bagian perusahaan. Terus hutang BPJS kesehatan yang full 5%. Hutang BPJS TK full 9,2% atau sesuai dengan komposisinya. Ini sudah rumus semua teman-teman. Sudah dirumusin semua. Oke ya. Paham ya? Nah. Kita kembali ke sini. Nah. Jadi berapa THOMP-nya? THOMP-nya adalah bruto gaji plus THR. Dikurangin dengan iuren pensiun. Yang 3% tadi. Terus dikurangin dengan PPH21-nya. Tapi ditambah dengan DTP. Kalau dia dapat DTP. Terus dikurangin dengan BPJS kesehatan 1%. Yang bagian dipotong dari pegawai. Oke. Seperti itu rumusnya. Oke. Di bawah sini ada perhitungan komposisi untuk BPJS. Nah. Bagian pegawai itu 3%. 3% ini semuanya akan di... Tidak dikenai pajak dulu sekarang. Akan dikenai pajak nanti ketika dia mencairkan uang pensiunnya. Jadi sekarang nanti dia jadi pengurang di ISPT. Eh di perhitungan PPH21. Jadi pengurang. PPHJS kesehatannya ini. 1% ditanggung oleh pegawai. 4% oleh perusahaan. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal diisi aja warna hijau di sini. Terus ini. Eh. Warna hijau. Terus gajinya. Terus tunjangannya. Tunjangannya-tunjangannya diisi. THR-nya kalau ada. Nah ini otomatis harusnya kalau yang BPJS-nya diisi dengan lengkap. Kalau ini diisi dengan lengkap. Maka dia akan jadi otomatis. Oke. Dan jangan lupa pilih ini. Pilih ya. Teman-teman. Oke. Seperti itu aja. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada kekurangan dari file ini. Tolong dikasih tahu di komentar. Supaya saya bisa perbaiki. Oke. Sejauh ini sih saya lihat ini sudah cukup lengkap. Ini sudah kita coba. Tiga bulan terakhir gitu. Jadi. Sudah cukup lengkap. Sudah cukup oke. Gitu ya. Oke. Semoga membantu. Thank you. Sub indo by broth3rmax